Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan sore hari ini, maupun jemaat atau ibu bapak saudara yang sedang beribadah dari tempat masing-masing, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama dan secara pribadi di minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam Ijil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53 mengatakan, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga melawan dua, dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan adalah tidak masuk di akal. Ketika Yesus berkata, Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Dia mengatakan, bukan. Dan selanjutnya, dia membuka bahwa di tengah keluarga akan terjadi pertentangan. Dalam arti orang-orang yang seharusnya saling menyayangi dan saling melindungi, mengalami perseteruan. Bahkan di awal Natsini dikatakan, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ibu bapak, Kita tahu api adalah bagian dari ciptaan Tuhan, Sama seperti air dan udara, Yang sangat kita butuhkan dalam batas tertentu. Jikalau memiliki batas yang sangat besar atau meluap, Membawa bahaya. Bagaimana api kecil dapat kita bergunakan untuk menyalakan api, memasak. Api kecil dapat kita pergunakan untuk menghangatkan tubuh. Dan api kecil juga dapat kita pergunakan ketika dalam kesulitan di tengah laut atau pantai dinyalakan, Sehingga tenaga penyelamat atau timsar dapat melihat orang yang sedang dalam kesulitan itu sendiri. Api, api adalah sumber motivasi. Sehalau dalam gambarannya, Ketika dikatakan bahwa api semangat juang telah berkobar, Seperti dalam perjuangan bangsa kita, Yang telah dilakukan oleh para pejuang bulan ini, bulan Agustus, Memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana api semangat dari para pejuang, Menjadi api semangat dari semua anak bangsa, Melanjutkan kehidupan. Api itu juga melambangkan pengharapan. Jadi secara umum api dapat kita pergunakan dalam arti yang sesungguhnya, Atau dalam makna, gambaran, atau metafora, Yang menunjukkan semangat, pengharapan, dan jiwa yang berkobar. Di dalam Alkitab, api menggambarkan kehadiran Allah. Itu pernah kita saksikan melalui Alkitab. Bagaimana umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir menuju kanan, Dituntun oleh Tuhan dengan tiang api, Pada malam hari, dan tiang awan pada siang hari. Api sebagai suluh, Yang memberi petunjuk dan jalan. Dan api juga menunjukkan kehadiran Tuhan. Ketika Musa melihat semak belukar di depannya terbakar, Dan dari sana Tuhan berbicara, Bahwa dia ada di sana, Untuk mengutus Musa. Dan api juga berguna untuk korban bakaran. Tapi di balik itu, Api dalam konteks perjanjian lama, Juga berguna untuk membakar kota yang sangat jahat, Seperti Sodom dan Gomorrah. Jadi dua sisi, Api menggambarkan kehadiran Allah untuk kebaikan manusia, Dan api juga, Dalam menunjukkan, Murka dan amarah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Api dalam nas ini, Sangat sulit, Dan mungkin, Sekali lagi, Tidak dapat dipahami, Hanya secara sekilas. Bagaimana Yesus yang kita kenal, Sebagai juru selamat, Dan pembawa syalom, Damai sejahtera itu, Mengatakan, Bahwa dia, Datang untuk melemparkan, Api ke bumi, Dan dia berharap, Bahwa api itu telah menyala. Saya kira tidak berbeda dalam pemahaman, Secara umum, Ataupun dalam konteks perjanjian lama, Bahwa api yang dinyalakan itu, Menjadi kobaran semangat, Bagi setiap orang yang dipanggil, Oleh Kristus Yesus, Menjadi muridnya. Tapi, Di balik itu, Api itu juga bisa memusnahkan, Orang, Yang tidak mau, Percaya, Bagi Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, Api itu menguji, Sama seperti alat-alat yang ada di bumi ini. Bagaimana memurnikan emas dan perak, Dipergunakan api, Bagaimana menguji, Keasaman tanah, Mempergunakan pH meter, Bagaimana menguji, Kebohongan, Mempergunakan poligraf, Bagaimana menguji, Suhu kita, Memang menggunakan termometer, Atau termogan, Seperti yang sering kita temui. Ada alat, Api bagian dari, Menguji. Bagaimana baja yang ada di Cilegon sana, Menjadi baja yang tangguh, Tentu adalah dibakar, Dalam, Kepanasan yang amat sangat tinggi. Bagaimana pribadi-pribadi yang tangguh, Dibakar seperti api, Dalam hidup pergumulan dan perjuangan, Tidak akan mungkin, Seorang tangguh dalam hidupnya, Tanpa pernah dibakar, Semangat kehidupan, Maupun melalui pergumulan, Yang amat sangat sulit. Itu dapat kita, Alami sehari-hari. Dibakar, Api itu metafora, Penggunaan pengujian, Bagi anak-anak Tuhan. Dalam natsi ini dikatakan, Karena mulai sekarang, Akan ada pertentangan, Antara lima orang, Di dalam satu rumah, Tiga melawan dua, Dan dua melawan tiga, Mereka saling bertentangan, Ayah melawan anak laki-laki, Dan sebaliknya, Ibu melawan anak perempuan, Dan sebaliknya, Menantu, Melawan mertuanya, Dan sebaliknya. Ibu bapak, Semua ini, Pertanda kehidupan, Dan, Telah terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena ketika orang, Mau mengikut Kristus, Atau ketika ke suatu tempat, Berita Injil, Di dalam Kristus diwartakan, Secara pasti di sana, Ada orang yang percaya, Dan ada orang yang tidak percaya, Dan bukan tidak mungkin, Hal yang sama terjadi, Di tengah-tengah keluarga, Sehingga antara orang-orang, Yang seharusnya saling menyayangi, Mereka saling, Membenci, Karena, Sebagian mengikut Kristus, Sebagian tidak mau, Mengikut Kristus, Buktinya itu ada di salib, Dikatakan dalam ayat 50, Aku harus menerima baptisan, Dan betapa kasusannya hatiku, Sebelum hal itu berlangsung, Artinya penyalipan, Ada orang yang menerima salib itu, Dalam iman percaya, Dan ada orang yang menganggap salib itu, Adalah kebodohan, Gambarannya, Ternyata ibu bapa, Saudara-saudara, Dalam konsep iman, Dan tidak menerima Kristus, Di awal pemberitaan Injil, Ke Tanah Batak, Oleh Nomensen, Nomensen, Membuka satu perkampungan, Yang bernama Huta Dame, Dan orang-orang yang mengikut Kristus, Dikumpulkan di Huta Dame, Sampai sekarang ada Huta Dame di Tarutung, Dan mereka yang ada di Huta Dame adalah, Orang-orang yang dibenci, Oleh keluarganya, Dan tidak diterima, Kembali ke tengah keluarga, Itu terjadi di Tanah Batak, Sekali lagi, Orang yang menerima Kristus dan Injil, Dan orang yang tidak menerima, Kristus dan Injil, Berada di tempat yang berbeda, Berada, Saat itu sangat mengerikan, Bagaimana ayah, ibu, Anak, Yang harus saling mengasihi, Tidak lagi saling menerima, Tapi, Kita melihat ke tempat jauh, Pergumulan mereka, Di ratusan, Di beberapa puluh tahun, Di awal Injil, Pada masa itu, Menjadi sukacita, Bagi kita, Saat ini, Pemurnian, Dan penerimaan, Akan Kristus, Dan bagi orang-orang, Yang tidak menerimanya, Kita, Mengalami, Dan merasakan, Saat ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Karena, Karena orang-orang percaya, Dan orang-orang yang mengikut Kristus, Tetap setia, Tetap memikul, Salibnya, Sekalipun mereka, Tidak dianggap, Tidak diterima, Tetapi pada akhirnya, Membawa jalan, Keselamatan, Dan kehidupan, Bagi, Orang Batak, Bagi ayah, Ibu kita, Dan bagi kita sekarang, Dan bagi anak, Cucu kita, Jadi itu telah terjadi, Ketika Yesus, Ketika firmannya, Dinyatakan, Orang, Berseberangan, Itu yang pertama, Yang kedua, Pernyataan, Pertentangan, Antara orang tua, Dan anak, Dan sebaliknya, Di tengah keluarga, Itu sebagai tanda-tanda, Bagaimana Tuhan, Menunjukkan, Di akhir jaman, Kalau kita baca, Di Injil Matius, Bahwa bangsa, Akan berperang, Melawan bangsa, Suku melawan suku, Anak melawan, Ayah, Akan terjadi, Itu bukti, Kehadiran Tuhan, Kalau sekarang, Ada perang antar bangsa, Berarti, Tuhan kita Yesus, Tidak pernah bohong, Ada saatnya, Bangsa dengan bangsa, Berperang, Kalau kita melihat, Gunung akan meletus, Dan suara, Perang, Gerang, Di mana-mana, Itu telah terjadi, Tapi kata Yesus, Belum, Akhir jaman, Masih tanda-tanda, Apa yang kita lihat, Di jaman ini, Bukan tidak mungkin, Seorang anak, Memperkarakan, Ibunya, Kalau tidak salah, Akhir-akhir ini, Ada di NTT, Seorang anak, Memperkarakan, Ibu, Memenjarakan, Hanya gara-gara, Sebuah motor, Tapi luar biasa, Seorang anggota polisi, Yang sangat baik, Mengatakan, Aku akan mengganti, Motormu, Kalau kamu, Sekiranya kamu, Tidak memenjarakan, Ibumu, Jangan penjarakan, Ibumu, Di tengah hirup-pikup, Keadaan yang kita alami, Sekarang di bangsa ini, Ibu maha, Jangan lupa, Masih ada hati, Yang baik, Di lembaga, Yang sedang mengalami, Kemelut itu, Ada jiwa yang baik, Di mana-mana, Ada kebobrokan, Di mana-mana, Ada kematian, Di mana-mana, Ada perseteruan, Tapi kita hidup, Karena, Percaya kepada Tuhan, Dan mengalami, Hubungan yang baik, Dengan Tuhan, Mana yang kita pilih, Apakah kita, Percaya kepada Yesus, Apakah kita, Mengikut dia, Seperti, Topik minggu ini, Mengikut Yesus, Secara, Total, Seperti, Nats ini, Dalam, Matius, 10, Ayat, 38, Yesus, Mengatakan, Barang siapa, Tidak memikul salibnya, Dan mengikut aku, Ia tidak, Layak, Bagiku, Ayat, 39, Barang siapa, Mempertahankan nyawanya, Ia akan, Kehilangan nyawanya, Dan, Barang siapa, Kehilangan nyawanya, Karena aku, Ia akan, Memperolehnya, Ayat, 40, Di Matius, Itu juga disebut, Barang siapa, Menyambut kamu, Ia menyambut aku, Dan, Barang siapa, Menyambut aku, Ia menyambut dia, Yang mengutus aku, Dan, Dilanjutkan, Dalam, Ayat, 41, Barang siapa, Menyambut seorang nabi, Sebagai nabi, Ia akan, Menerima upah nabi, Dan, Barang siapa, Menyambut seorang benar, Sebagai orang benar, Ia akan, Menerima upah, Orang benar, Dalam, Ayat, 42, Dan, Barang siapa, Memberi air sejuk, Secangkir saja pun, Kepada salah seorang, Yang kecil, Ini, Karena ia muridku, Aku berkata, Kepadamu, Sesungguhnya, Ia tidak akan, Kehilangan upahnya, Daripadanya, Artinya, Anak-anak Tuhan, Yang percaya, Kepada Yesus, Memilih, Dan mengerti, Hal-hal apa saja, Yang layak, Diperbuat, Sekalipun, Mungkin, Bumi ini, Membencinya, Dan, Sekalipun, Mungkin, Keluarga, Membencinya, Ibu, Apa, Ini, Sangat sulit, Untuk dipahami, Bukan berarti, Keberadaan kita, Dan, Kekayaan, Yang kita miliki, Atau, Orang tua kita, Tidak dapat, Kita, Ajak, Secara, Bersama-sama, Menjadi, Bagian, Dari penerimaan, Akan, Injil, Dan, Kasih Tuhan, Bukan, Tidak mungkin, Yang mau, Dikatakan, Kalau, Toh, Harta, Kalau, Toh, Keluarga, Itu, Menghalangimu, Dan, Memunculkan, Ego, Manusia, Untuk, Tidak, Mengikuti, Yesus, Ya, Terjadi, Perseturuan, Tapi, Di balik itu, Kalau, Toh, Dapat, Dengan, Damai, Dan, Sama-sama, Menerima, Tuhan, Yesus, Dalam, Kasihnya, Kenapa, Tidak, Apakah, Kita, Cari, Pertentangan, Itu, Dan, Perseturuan, Itu, Jangan, Berbahagialah, Orang, Yang, Membawa, Damai, Karena, Mereka, Yang, Mempunyai, Kerajaan, Surga, Kenapa, Terjadi, Pertentangan, Karena, Ada, Dua, Sisi, Yang, Menerima, Dan, Tidak, Menerima, Yang, Beriman, Sama-sama, Membangun, Untuk, Melakukan, Kehendak, Tuhan, Kenapa, Tidak, Untuk, Apa, Berseteruh, Untuk, Apa, Kita, Bertentang, Untuk, Apa, Kita, Saling, Menyakiti, Justru, Mari, Kita, Saling, Mendoakan, Dan, Saling, Mendukung, Memang, Mengikut, Kristus, Bukan, Hal, Mudah, Bukan, Bukan, Tapi, Mengikut, Kristus, Sekalipun, Di, Dalam, Kesulitan, Dampak, Kehidupannya, Sangat, Nyata, Karena, Oleh, Darah, Kristus, Saya, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara, Telah, Diselamatkan, Maka, Ketika, Dia, Mengingatkan, Dia, Datang, Bumi, Dan, Dikatakan, Aku, Datang, Untuk, Melemparkan, Api, Ke, Bumi, Dan, Betapakah, Aku, Berharap, Api, Itu, Telah, Menyala, Semangat, Kehidupan, Itu, Telah, Berkobar, Bukan, Untuk, Memusnahkan, Sama, Seperti, Roh, Kudus, Yang, Hadir, Ketengah, Kehidupan, Manusia, Dengan, Semangat, Api, Yang, Membarah, Menyala, Percikan, Api, Menyala, Percikan, Api, Di, Dalam, Metapora, Kehadiran, Roh, Kudus, Itu, Juga, Menghidupkan, Menyemangati, Menghangatkan, Dan, Memberi, Semangat, Bagi, Ibu, Bapak, Dan, Bagi, Kita, Ini, Yang, Kita, Bawa, Ke rumah, Masing, Masing, Jadi, Kita, Tidak, Fokus, Hanya, Di, Konteks, Pertentangan, Antara, Anak, Laki, Laki, Dengan, Ayahnya, Pertentangan, Antara, Perempuan, Dan, Ibunya, Pertentangan, Antara, Menantu, Dan, Mertuanya, Bukan, Hanya, Tapi, Tapi, Mari, Kita, Menyalakan, Api, Semangat, Cinta, Kasih, Yang, Dari, Yesus, Untuk, Setiap, Pribadi, Di, Tengah, Keluarga, Dapat, Saling, Mengasih, Kenapa, Selalu, Ditekankan, Sama, Keluarga, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara, Untuk, Menghidupkan, Bumi, Ini, Mari, Kita, Sama, Sama, Merawat, Keluarga, Ini, Intinya, Kalau, Bumi, Ini, Hancur, Mari, Sama, Sama, Menghancurkan, Keluarga, Peristiwa, Terakhir, Kita, Melihat, Bagaimana, Kericuhan, Keadaan, Itu, Masuk, Ketengah, Tengah, Keluarga, Entah, Itu, Keluarga, Inti, Ayah, Ibu, Dan, Anak, Yang, Atau, Orang, Orang, Yang, Turut, Ada, Ini, Yang, Harus, Dicermati, Oleh, Anak, Anak, Tuhan, Supaya, Keluarga, Kita, Itu, Jangan, Goyah, Ketika, Ada, Gangguan, Ada, Hal, Hal, Mau, Menjerumuskan, Melalui, Khotba, Ini, Kita, Sangat, Bersedih, Bukan, Kita, Tidak, Menghargai, Saudara-saudara, Kita, Yang, Berbeda, Suku, Berbeda, Agama, Pelaku-pelaku, Dan, Korban, Yang, Perhatikan, Adalah, Sesama, Pengikut, Kristus, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, Ini, Gambaran, Bagi, Kita, Jangan, Jangan, Saya, Sebagai, Pendeta, Jangan, Jangan, Kita, Sebagai, Pengikut, Kristus, Harus, Lebih, Sungguh, Menata, Diri, Dan, Menata, Keluarga, Menata, Kehidupan, Supaya, Jangan, Jatuh, Kedalam, Berbagai, Rupa-rupa, Pencobaan, Itu, Coba, Kita, Cermati, Keadaan, Itu, Sekali, Lagi, Bukan, Kita, Tidak, Menyayangi, Siapapun, Tapi, Yang, Mengalami, Pergumulan, Sekarang, Rata-rata, Pengikut, Kristus, Inilah, Tanggungjawab, Kita, Saling, Mengingatkan, Satu, Sama, Lain, Kalau, Kita, Sudah, Ada, Di, Tempat, Tertentu, Ingatkan, Satu, Sama, Lain, Kalau, Sudah, Memegang, Satu, Jambatan, Tertentu, Mari, Berdoa, Satu, Sama, Lain, Supaya, Anak-anak, Tuhan, Itu, Berdampak, Yang, Baik, Kepada, Bumi, Dan, Bangsa, Tapi, Sekali, Lagi, Supaya, Itu, Terjadi, Mari, Merawat, Keluarga, Masing-masing, Kita, Yang, Tahu, Masalah, Keluarga, Kita, Dan, Tidak, Baik, Seorang, Istri, Menggembar-gemborkan, Aib, Keluarganya, Demikian, Juga, Suami, Karena, Apa, Sejak, Pernikahan, Baik, Laki-laki, Dan, Perempuan, Telah, Berjanji, Untuk, Saling, Menjaga, Dalam, Susah, Maupun, Suka, Bukan, Berarti, Menutupi, Dosa, Kekurangan, Bukan, Saling, Menjaga, Berarti, Saling, Mengingatkan, Bagaimana, Sedihnya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, Ketika, Seorang, Laki-laki, Dan, Perempuan, Belum, Menikah, Dia, Sangat, Baik, Tapi, Begitu, Berkeluarga, Dua-dua, Dajahat, Atau, Istri, Jadi, Siapa yang salah? Yang salah adalah pasangannya, Kalau laki-laki yang dulunya lajang sangat baik, Setelah berkeluarga sangat jahat, Siapa yang salah? Itu juga tanggung jawab dari istrinya, Maka mari anak-anak Tuhan merawat keluarga, Supaya jangan sumber perseteruan, Dan ketidakbaikan di muka bumi, Ini, Kalau kita mampu dan diberi Tuhan hati, Yang tulus, Dan kesempatan berkeluarga sebagai ayah, Sebagai ibu, Dan sebagai anak, Itu adalah anugerah Tuhan, Kalau setiap pribadi diberi Tuhan kedudukan, Pekerjaan dimanapun, Itu anugerah Tuhan, Tapi sering orang berubah oleh rupa-rupa, Tawaran-tawaran dunia, Ibu Bapak, Kita semua yang ada di rumah Tuhan ini, Dan di tempat masing-masing, Termasuk saya, Mau diingatkan melalui natsini, Mari rawat dirimu, Jaga hatimu, Jaga keluargamu, Jaga lingkunganmu, Jaga negara di mana kamu hidup, Jaga bumi ini, Titipan Tuhan, Dan tempat kita, Hidup, Serta melanjutkan kehidupan, Kalau kita mau seperti itu, Maka pertentangan-pertentangan ini, Hanya sebagai pemurnian, Membuat anak-anak Tuhan semakin tangguh, Memang mengikut Tuhan bukan berarti semua mencintainya, Yesus sendiri disalibkan, Tapi pada akhirnya, Orang yang mau bersaksi dan memikul salibnya, Beroleh semangat, Beroleh kekuatan, Memperoleh, Pengampunan, Dan memperoleh, Hidup, Dalam, Kasih, Itu kita bawa, Tuhan kami mau, Bagian dari, Kasihmu, Jangan berikan kami kesempatan, Hanya untuk bersiteru di tengah keluarga kami, Di tengah bangsa kami, Di tengah bumi yang engkau berikan ini, Tuhan berikan kami, Hikmat, Kesabaran, Dan kebaikan-kebaikan, Ketika bumi ini menawarkan, Banyak hal yang kelihatan seperti, Wah dan baik, Ingatkan kami, Akan bahaya yang ada di sana, Ingatkan istri, Ingatkan suami, Ingatkan anak-anak kami, Tuhan, Kalau demikian, Ibu bapak, Saudara-saudara, Sesuai topik minggu ini, Mengikut Yesus secara total, Bukan lagi hanya diriku, Bukan hanya lagi, Istriku, Tapi semua, Anak menantu, Istri, Suami, Anak-anak Tuhan, Sekalipun berat, Tetap melangkah, Dalam kobaran, Api semangat, Perjuangan, Di tengah hidup kita, Kalau bangsa Indonesia, Merdeka, Dirayakan, Beberapa hari, Yang akan datang, Karena Indonesia juga, Tidak setuju, Dengan penjajahan, Dan, Indonesia, Dari awal, Mengatakan, Bahwa sesungguhnya, Kemerdekaan, Itu adalah hak segala bangsa, Dan, Oleh sebab itu, Maka penjajahan, Di atas dunia, Harus dihapuskan, Karena, Tidak sesuai, Dengan pri kemanusiaan, Dan, Perikadilan, Itu bukan hanya slogan, Itu ada dalam kehidupan bangsa kita, Yang harus kita pertahankan, Dan secara khusus juga, Di tengah-tengah, Anak-anak Tuhan, Yang telah mengenal Kristus, Yang mau berkorban itu, Bangsa ini, Diperjuangkan dengan darah, Dengan perjuangan, Dan hidup di dalam Tuhan juga, Diperjuangkan dengan semangat, Dan darah Kristus, Yang menyelamatkan ibu bapak, Saudara-saudara, Yang menyelamatkan saya, Kita pulang ke tempat masing-masing, Karena Tuhan, Telah memilih ibu bapak, Saudara-saudara, Menjadi anak-anaknya yang kekasih, Yang disertai, Dikuatkan, Dan diberkati, Mari kita setia, Mengikut, Kristus, Amin,